Pihak Garuda menjelaskan pesawat Garuda dengan nomor pernebangan GA271 Rute Banyuwangi-Cenggareng, Batal Mendarat di Bandara Sukarno-Hatta, lantaran Cuaca Buruk. Sejumlah penumpang memilih turun di Bandara Halim, sementara puluhan lainnya turun di Bandara Suta. Humas Garuda M. Ihsan Rosan mengatakan dari 94 penumpang pesawat, 69 diantaranya memilih turun di Bandara Halim Perdana Kusuma, sementara 25 lainnya memilih melanjutkan perjalanan dan turun di Bandara Sukarno-Hatta. Ya, jadi pesawat kita GA271 yang... Poinnya adalah pengalihan pendaratan di Halim itu suatu hal yang biasa untuk menjamin keselamatan penerbangan, untuk kenyamanan penumpang. Setelah dirasakan di Cenggareng, cuacanya membaik, pesawat akan diterbangkan lagi ke Cenggareng. Kalau untuk yang penumpang memaksa turun di Halim itu, apakah ada penggantian atau memang gimana Pak? Jadi poinnya begini, penumpang itu mungkin tidak mengetahui sebenarnya aturannya, bahwa maskapai bertanggung jawab untuk mengangkut penumpang dari awal keberangkatan sampai last destination. Nah, ketika ada penumpang yang turun di, bukan last destination, mereka harus mengisi pop indemnity. Cuma karena mungkin kita melihat tadi penumpang melihat bahwa kurang nyaman untuk melanjutkan.